Intro Virtual Manager Meeting Liga 2 yang dimulai tepat jam 14 dan berakhir di 16.35 yang dihadiri Direktur Utama LIB, Direktur Operasional Direktur Kompetisi dan Peserta Liga 2 semuanya bahwa banyak usulan yang usulan untuk tuan rumah minta subsidi subsidi yang Rp600.000.000 dibayarkan 4 termin agar bisa dibayarkan di 2 bulan di depan untuk pengajuan tuan rumah dengan beberapa perselatukan tetapi apabila disetujui sebagai tuan rumah belum jaminan untuk menemati di kandang tersebut hasil meeting yang lain tetap bahwa kita mengaju pada protokol kesehatan dan tetap akan dimulai di tanggal 17 Oktober dan akan berakhir di 5 Desember pada babak penyesian yang memainkan 5 pertandingan di tiap-tiap grup untuk satu timnya itu diperkirakan akan berakhir di minggu pertama bulan November dan untuk putaran 8 besar itu nanti 2 grup itu dengan tempat netral dan selanjutnya babak semifinal dan final yang semula direncatakan guto gelora Bung Karno itu tidak jadi di gelora Bung Karno tetapi di tempat selain GBK dan di tempat netral akan kita akan disarikan tempatnya tersendiri LIB pengumulan pemain kita masih menunggu menunggu surat keputusan PSSI bahwa ada jaminan pelaksanaan tetap dimulai di tanggal 17 tersebut setelah itu kita terima suratnya bahwa kita akan secepatnya mengumpulkan permainan mungkin di seperti semula di 18 Agustus dan insya Allah paling lambat di bulan September di tanggal satuan seperti yang sudah kita sampaikan bahwa tempat latihan kita mempunyai 2 lapangan yaitu di lapangan Jati Sobo dan di lapangan Stadion Minimba Konang untuk MES ada 2 alternatif di daerah Njagen dan di daerah Solo Kota tetapi dengan jarak tempuh antara penginapan ke lapangan sekitar 25 menit akan kita jangkau daripada penginapan ke tempat kita latihan tempat latihan sudah sefikir Alhamdulillah para pengelola dan pihak yang mempunyai lapangan mensupport dan atensi dengan kehadiran persis di situ mas berdasarkan tadi regulasi bahwa pendahsaran pemain bisa dinegosiasi apabila belum memenuhi kuota 30 bisa ditambahkan dan bisa yang telah didasarkan untuk bisa dikurangi dengan pemain-pemain baru medical check up untuk penanganan untuk covid rencana di awal bulan jadi di bulan September akan kita lakukan kepada semua pemain dan kru kita yang kita punya ya kepada pasopati dan pecinta persis khususnya dari manajemen persis menghimbau agar tidak memaksakan untuk menyaksikan pertandingan baik itu nanti kita sebagai tuan rumah maupun kita di tempat lain jadi kita mohon dukungan aja bahwa kompetisi Liga 2 tetap berjalan sesuai dengan protokol kesehatan yang insya Allah akan dimulai 17 Oktober dan akan berakhir di 5 Desember sekali lagi mohon dukara agar persis bisa menggapai Liga 1 di tahun 2021 begitu yang bisa saya sampaikan kepada semua penggemar persis Solo dan pasopati di seluruh Surakarta dan sekitarnya selamat menikmati